Hai hai, Assalamualaikum! Selamat datang kembali di channelku dan di videoku kali ini aku ingin menjelaskan tentang karang gigi Karang gigi adalah lapisan keras yang terbentuk karena proses klasifikasi dari pelak gigi Jadi, pelak gigi yang mengandung mikroorganisme jika dibiarkan terlalu lama menempel di gigi akan mengalami pengerasan ciri-ciri dari karang gigi, yang pertama dia biasanya berada di atas atau di bawah dari garis busi yang kedua dia jika diraba dengan lidah biasanya yang paling teraba itu bagian belakang dari gigi bawah kalau kita raba dengan lidah itu rasanya kasar yang ketiga dia warnanya putih kekuningan atau putih kecoklatan tapi lama-kelamaan jika dibiarkan dia bisa berwarna kehitaman dan yang terakhir dia kalau disikat tidak akan bisa hilang Faktor resiko yang memicu tim mulia karang gigi yang pertama kita kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut misalnya kita jarang sikat gigi atau kita sikat gigi hanya sekali aja dalam sehari yang harusnya idealnya sehari dua kali pagi dan malam yang kedua terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula yang ketiga kebiasaan merokok dan minum minuman yang beralpohol dan yang terakhir adalah mulut kering karang gigi dapat hilang dengan cara melakukan pembersihan karang gigi di dokter gigi atau biasa disebut dengan scaling oleh sebab itu sangat dianjurkan untuk kontrol dokter gigi setiap 6 bulan sekali Terima kasih telah menonton!